Intro Baru sebulan bertemu langsung putuskan menikah Isi hati Nadia Mostika Rahayu soal Rizky The Academy kini terungkap Ia membenarkan bahwa pernikahan Nadia dan Rizky The Academy Awalnya hanya berdasarkan komitmen Diketahui Nadia Mostika Rahayu dan Rizky The Academy langsung menikah Setelah keduanya baru kenal sebulan Warsa mengatakan pihaknya memang tidak memperbolehkan pacaran Sebelum anak-anak asuhnya lulus dari kuliah Sedangkan Nadia Mostika Rahayu diketahui masih duduk di bangku kuliah Awalnya mohon maaf karena Nadia itu diantara anak-anak kami Di lembaga kami itu tidak memperbolehkan untuk punya pacar dulu Sebelum melaksanakan pendidikan Kalau sudah selesai ada yang S1, D3, S2 Ya dipersilahkan kata Warsa Ia membenarkan bahwa awalnya Nadia tidak mencintai Rizky The Academy ketika pernikahan itu dilangsungkan Meski demikian Warsa bersyukur kini rasa cinta itu tumbuh seiring berjalannya waktu Awalnya juga tidak ada mungkin karena anaknya masih polos seperti itu Tapi setelah diikat dengan akad nikah ya akhirnya Alhamdulillah sudah ada rasa cinta sayang seperti itu Dalam kesempatan itu Warsa mengatakan sebenarnya dirinya sempat mengimbau Nadia Mostika Rahayu untuk tidak terburu-buru menikah Pasalnya menikah bukan merupakan sesuatu yang mudah Waktu itu sudah dikasih wejangan Dikasih ilmu bahwa yang rumah tangga itu tidak semudah atau seenak yang dibayangkan sambungnya Apalagi menikah dengan seorang publik figur yang ternyata tak lepas dari sorotan masyarakat Lantaran Nadia merasa siap sehingga dirinya akhirnya mengizinkan perempuan yang masih kuliah Di jurusan kebidanan itu untuk menikah Pasti ada terjalnya Jalan terjalnya naik turunnya Sudah dikasih wejangan Jadi ya dan insya Allah katanya dia sudah siap Mungkin dengan selebritis dia senantiasa ada gosip ada apa ada apa katanya Itu saja informasi terbaru dari rumah tangga Rizky The Academy dan Nadia Mostika Jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri